Soda Koh COVID ini dengan izin Allah bisa dihilangkan Karena yang bisa menghilangkan COVID ini adalah Allah SWT Dia yang menciptakan, dia yang mengadakan Dan dia pula yang bisa menghilangkannya Oleh karena itu penting sekali sekarang bagaimana siapapun diantara kita Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada Bekerja sama meningkatkan kedermawanan kita Meningkatkan sodakoh kita Meningkatkan apa yang bisa kita sumbangkan kepada sodara-sodara kita Khususnya yang memang dalam situasi ini Ujiannya tidak berdaya, serba kekurangan Jangan sampai kita merasa nyaman dengan leluasa Dan tidak pernah memikirkan tetangga kita, sanak-sodara kita yang lapar Tidak boleh terjadi itu Kita enak makan dan tidak peduli kepada orang lain Kalau di dalam surat Al-Ma'un yang beberapa kali dibahas Jadi salah satu diantara ciri orang yang mendustakan agama Dia tidak punya kasih sayang Sehingga dia menghardik anak yatim Perlakunya kasar kepada anak yatim Dan dia tidak mengajak orang lain memberi makan orang miskin Artinya tidak terpikir terhadap keadaan orang yang lapar Harusnya setiap kali kita makan Kita pikirkan sodara kita yang lapar Yang tidak punya makanan Dan sesudah begitu kita bergerak Mungkin tidak semua diantara kita bisa punya rezeki lebih Untuk memberi makan yang lain Nah kita bisa gunakan tenaga kita Atau HP kita Untuk menginformasikan ada yang lapar Ada yang tidak punya makanan sama sekali Ada yang betul-betul dalam kesulitan Nah kita memfasilitasi ini pun bagian penting Mencari jalan supaya orang lain tidak sampai kelaparan Tentu saja Allah menyaksikan semuanya Allah tahu hamba-hambanya yang lapar Yang tidak punya makanan Dan itu dititipkan kepada kita semua Sebagai ladang amal bagi kita Kalau kita ingin COVID ini segera berlalu Selain kita disiplin dengan kehidupan normal yang baru Salah satu bukti keimanan kita itu adalah Dengan memperbanyak sodakoh lagi Kita berpikir keras bagaimana mencari rezeki lebih banyak Menjemput rezeki lebih banyak Supaya kita bisa bersedekah lebih banyak Ini luar biasa pentingnya Agar ya tentu satu kita ditolak bala Yang kedua kita juga diampuni dosa Tapi tidak kalah pentingnya Kalau ini menjadi program nasional Kedermawanan nasional Allah saksikan kita menjadi masyarakat yang ahli sodakoh Ahli berderma Tidak sulit sama sekali bagi Allah untuk menghentikan COVID ini Bagaimana caranya ini kedermawanan ini kita tingkatkan Tidak hanya bagi yang memiliki kelapangan Tapi juga dalam keterbatasan Karena Allah melihat ya Siapa yang berbagi Allah tahu tabungan kita Allah tahu yang kita simpan Allah tahu yang kita makan Allah tahu makanan yang ada di rumah kita Dan Allah juga tahu bahwa kita peduli Tidak terhadap tetangga sanak sodak Terutama tetangga ya Apakah kita ada kepedulian Atau kita acu Kalau kita sangat serius Untuk menjadikan kedermawanan ini meningkat Insya Allah mudah-mudahan Kita dilindungi Allah dari COVID Dan juga karena ini menjadi masif secara nasional Kedermawanannya Allah angkat ini mudah saja Mau pakai perhitungan apapun Sebetulnya perhitungannya itu ada dalam Kekuasaan Allah SWT Al-Fatihah 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 sub indo by broth3rmax